Oke, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg Terlekat dan Terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, kali ini gue lagi ada di kota Bandung Dan gue lagi mampir di salah satu official store Kita yang ada di Bandung ya Ini namanya Hot Wheels Iya, ini dia, ada Hot Wheels Nah, kali ini gue ketemu sama mobil yang lagi mau ganti velg Dan ini mobilnya keren banget ya Ini FVV lama, tahun berapa yang gue juga gak tau Ini yang di FVX Nanti kita coba cari tau ya tahun berapa Tapi juga sudah dimodifikasi dari sektor eksterior Tadi gue lihat dari lapu-lapu Interiornya juga udah dimodifikasi Dan sekaligus sekarang lagi mau ganti velg Tadinya udah pake velg aftermarket juga Nah, ini velg standarnya tadi Nah, sekarang lagi mau kita ubah ke pake velg HSR Nah, penasaran dia pake velg apa? Tonton terus sampe videonya selesai Oke, yang pasti ini mobil keren banget sih Cocok nih, jadi panutan buat kalian ya Jadi, walaupun mobilnya tua Jangan khawatir Jangan takut kalah saing atau kalah gengsi Kalian bisa modif-modif mobil kalian Supaya tampilannya tetap Enak dilihat dan Kauce lah pokoknya Nah, selain ada FV Di sini juga ada satu Avanza yang lagi mau ganti velg juga nih Ya, ini dia Avanza nya Ini juga sudah dimodif nih bagian depannya ya Dibikin yang facelift nih Apa memang Avanza facelift ya? Wah, gue gak tau deh Nah, yang pasti Tadi udah fitting-fitting juga nih Ada yang model pertama Jadi dia gak mau ganti ban Mau kita pake ban peri 14 Ini model kedua Eh, owner nya juga masih bimbang Mau pake yang mana Nanti gue akan kasih lihat Detailnya Kira-kira owner nya pake Velg yang model apa Oke? Nah, ini velg yang akhirnya dipake oleh FV Adalah HSR Reusam Dengan spesifikasi ring 17 bang ya Ring 17 Bahannya kita pakein 205-50 ring 17 Dari acelera PHIR Tentunya Kalau di sini Semuanya pasti pake nitrogen Nah, ini ring 17 Untuk FV Ini cukup ekstrim sih Tapi, ternyata Setelah dipasang ke mobilnya Dari bagian fender Dan Komposisi velg Ban ke Bodinya tuh Sebenernya masih masuk sih Menurut gue Nah, ntar kita lihat Hasil akhirnya ya Nah, jadi ini penampakan interior FV-nya Ini ceritanya Ini ceritanya Bagian dalamnya sudah dirubah semua Menjadi Apa ya itulahnya Sofa ya Jadi bukan hanya interior Kulitnya aja Yang dirubah Wih Langsung terang ya Nah, tapi di bagian atasnya nih Ini di bagian atasnya juga sudah dirubah nih Diamond-diamond ya Diamond-diamond Udah gitu dia juga pasangin lampu disini Tuh ya Ini sampai ke belakang Dan temen-temen bisa lihat di belakang Iya Belakang itu udah gak kayak FV pada umumnya ya Nah, tadi setelah gue tanya Ini tuh ternyata FV 2011 Namun bodi Bampernya di convert ke 2018 Lihat Belakangnya Wih Jadi Lega banget ya Nah, ini door trimnya juga diganti juga Disesuaikan konsepnya Steernya juga Dirubah Nah, cuman selebihnya sih masih oke Eish Turun Nah, ini kalau gue lihat nih Disini ada alat karaoke nih Berarti Apakah bisa Karoke di EP Ini Mungkin bisa ya Coba Sekarang gue mau masuk Lihat bagian belakangnya nih Karena bagian belakangnya aneh Nah, karena ini Jadi Bagian yang sebelah sininya Ini gak bisa Dipakai Masukin penumpang Jadi penumpang bisa masuknya cuman dari Sebelah kiri aja Nah, ayo kita lihat Taraaa, oke Ini Wah, ini gue gak tau nih Joknya dikawinin pake apa aja nih Yang pasti ini keren sih Jadi kayak Apa ya Kayak bisa Muat banyak Nah, tuh Jadi duduknya juga lega banget Either cuman satu penumpang Atau dua penumpang Cuman ini kayaknya agak lengket ya Oh, mungkin ini buat selonjoran gitu ya Mungkin ya Nah, ini juga bisa Duduk sini Nah, ini juga bisa Eh, buat travel apa gimana nih EPP nya ya Nanti gue ajak ngobrol owner yang dikit ya Wih, yang pasti cakep sih Bagian interiornya Konsepnya Pas Warna kremnya Apa ya Hidup lah Ibaratnya Oke Cuman gue gak tau ya Dia pake joke apa aja nih Nanti kita ajak ngobrol dikit deh Oh Tadi ada penangga tangannya juga nih Jadi contohnya nih Ini kursi yang paling spesial nih Di belakang Di belakang Kiri kursi yang paling spesial nih Nah, sekarang EPP nya sudah terpasang Velg nya Velg train Seminya Empat patah udah terpasang Rekin 17 Sekarang kita lihat detailnya Ini dia Nah, ini sekarang gue sama owner nya nih Om, namanya siapa Om? Ini Randy Haryadi Randy Haryadi Om Ini kenapa bangku belakangnya dibikin seperti itu Om? Pengen Sampai biasa santai aja gitu Gua Keluarga berarti Gua rasa bukan ide saya ini Ide anak saya gitu Oh anak Saya pengen kayaknya Oh supaya lebih lega di belakangnya Enak kayak gitu Nah Sekarang sih Kalau ada nih Tidak mau pakai mobil yang lain Tidak nyanyi Maunya pakai EPP aja Ya oke Siap Om, sekali lagi terima kasih banyak Sudah ganti velg nya di HSR Selesai selalu ya Amin Thank you Om Nah selanjutnya Selain EPP Kita juga ada sop Avanza Dan ini juga baru selesai banget Ganti velg nya Masih tetep di ring 14 Jadi bisa menjawab pertanyaan teman-teman Bang kalau misalnya Kita baru ganti ban Atau mobilnya baru Jadi bannya masih tebel Tapi mau ganti velg kayak gimana Enggak ada masalah bro Ya kan Lu tinggal ganti velg nya aja Udah pasti bikin tampilan mobil lu jadi Berubah Ya Tuh Ini walaupun Avanza nya Agak lama Tapi dengan Ini headset apa ya Sehidupan namanya ya Tuh Tampilan ini tercakup ya Tetep bisa menggunakan ban standarnya Ayo Kapan kalian mau ke toko Kita nanti janjian Ke atas di ting-siting baru Oke Boleh komen di sini Di bawah sini